Pulauan pekerja mulai merakit ribuan kotak suara di budang KPU Kota Semarang selasa siang. Total 22.670 kotak suara ditargetkan selesai dalam 30 hari ke depan. KPU Semarang memperkirakan perakitan kotak suara akan selesai lebih cepat, yakni sekitar 21 hari. Pemberian tenggat waktu hingga 30 hari dimaksudkan agar pengerjaan dapat berlangsung cermat. Kerusakan kotak suara menjadi perhatian khusus mengingat pentingnya instrumen tersebut saat pemilu berlangsung. Terus kemudian teman-teman pekerja yang 20 orang ini juga tetap bisa fresh ketika mereka merangkai dan kita meminimalisir kesalahan ketika merangkai. Karena merangkai itu kan juga butuh waktu, butuh ketelitian, butuh kecermatan dalam menempel stikernya karena ketika sekali rusakan gak bisa dipakai lagi. KPU Kota Semarang telah menyiapkan dua gudang cadangan di Semarang Utara dan Pudak Payung. Petugas juga memeriksa kondisi bangunan guna mencegah kebocoran gudang. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!